Intro Berikut cara pengisian kuota internet Dengan menggunakan voucher Agar keseluruhan kuotanya bisa masuk semua Karena Memang banyak pengguna kuota internet Indosat yang mengeluhkan Kalau pengisian kuota internet menggunakan voucher Itu lebih cepat habis Ketimbang pengisian langsung Di kontor-kontor Yang menjual paket internet Indosat tersebut yaitu Menggunakan chip secara langsung Ini bisa Disebabkan beberapa hal Seperti adanya kuota lokal Karena penggunaan voucher saat Mengisikan ke nomor hp Bukan pada Wilayah saat voucher dibuat Atau diisikan paket internetnya Sehingga untuk konten kuota lokalnya Tidak bisa tergunakan Jadi saat kita membeli voucher ini Berbeda kota atau berbeda wilayah Saat kita mengisikan Konten kuotanya ke nomor hp kita Itu akan menyebabkan kuota lokalnya Tidak bisa terpakai Penyebab lainnya yaitu Saat menggunakan voucher Isi ulang Itu Arus Ada beberapa hal yang diperhatikan Dengan cara-cara yang Nanti akan saya jelaskan Yang mana Jika tidak menggunakan cara Seperti tersebut Maka sebagian kuotanya Yaitu kuota lokalnya Tidak bisa masuk Jadi kuota internet yang bisa masuk Hanya sebagian saja Bagaimana caranya Agar supaya Keseluruhan konten kuotanya Bisa Masuk dan terpakai Di Nomor Simkat Prabayar Indosat kita Berikut Adalah tutorialnya Begini caranya Ini saya Menggunakan Nomor Indosat Saya akan mengisikan Kuota sebesar 4GB Tersebut Untuk Nomor saya Dengan menggunakan Voucher ini Bagaimana caranya Agar seluruh konten kuotanya Bisa masuk Ke nomor saya Pertama yang harus dilakukan adalah Mematikan dulu Data selulernya Oke Lalu kita Masuk ke pengaturan Lalu kita masuk ke lainnya Disini Saya harus Mengubah jaringan seluler Ini jaringan seluler Ini jaringan seluler Harus saya ubah Apabila Hp-nya memiliki Jaringan 4G Maka harus Diubah Jaringannya menjadi 3G Tetapi apabila Hp kita Hanya memiliki Jaringan 3G Kita cukup Mematikan data selulernya Saja Oke Seperti ini Apabila Hp-nya Yang kita Miliki Jenis jaringannya Hanya 3G Ini tidak perlu Mengubahnya Tetapi apabila Jenis jaringan yang Dimiliki 4G Maka harus Diubah Ke 3G Setelah itu Baru kita isikan Pocernya Ini langsung Saya gosokkan Pocernya Jangan terlalu Keras Dihawatirkan Angka yang Disini Akan hilang Apabila kita Mengusoknya Terlalu keras Atau menggunakan Indah tajam Jadi cukup Menggunakan Logam saja Disini ada Code of Watchernya Kita masukkan Code of Watcher ini Ini ada Cara pengisian paketnya Di balik kartunya Kita bisa ikuti caranya Yaitu Tekan Bintang 556 Bintang Code of Watcher ini Masukkan Code of Watcher ini Lalu tutup Pagar Kemudian Klik Oke Atau Yes Code of Watchernya Sudah Saya masukkan Lalu tutup Pagar Oke Saya cocokkan Kembali Lalu saya Panggil Oke Lalu tunggu Beberapa saat Kita tunggu Kita pastikan Bahwa Voucher ini Memang Benar-benar Sudah masuk Kotanya Kita langsung Lihat SMS-nya Seperti ini Kalau ada Notifikasi ini Selamat Kamu mendapatkan Bonus tambahan Kuota lokal Berarti Keseluruhan Kuotanya Memang Sudah bisa Masuk Lalu kita Cek Konten Kuotanya Dengan Ketik SMS Usage Kirim Ke 363 Nah Ini ada Balasannya Replay Nya Bisa Kuota Utama Jadi Keseluruhan Kuotanya Adalah 4GB Kita cek Untuk masa Aktifnya Kita ketikan Status Ketikan Status Kirim Ini ada Alasannya Kamu terdaftar di internet 1GB Memang Statusnya Tertulis Disini 1GB Atau Ini sebetulnya Adalah 1GB Mini Dengan Replay Seperti ini Kamu terdaftar di internet 1GB 30 hari Sampai dengan Tanggal Sekian Jadi Saat pengisian Dihitung 30 hari Kedepan Dan Jamnya Sesuai dengan Jam saat kita Mengisikan Kuotanya Atau Mengisikan Voucher Yang sebetulnya Keseluruhan Kuotanya Adalah 4GB Walaupun Disini Tertulis 1GB Sebetulnya Kalau Dijumlahkan Keseluruhan Konten Kuotanya Adalah 4GB Setelah Kuotanya Dipastikan Sudah Masuk Semua Kita Bisa Mengaktifkan Data Internetnya Atau Data Selulernya Kita Nyalakan Lalu Kita Setting Untuk Jenis Jaringan Yang Dipilih Masuk Ke Jaringan Seluler Lalu Kita Kembalikan Ke 4G Oke Jadi Dipastikan Terlebih Dahulu Kuota Lokalnya Memang Betul Sudah Masuk Baru Kita Nyalakan Data Selulernya Kemudian Kita Pilih Jenis Jaringan Yang Akan Dipilih Yaitu Kita Kembalikan Ke 4G Oke Ini Kita Coba Untuk Penggunaan Internetnya Saya Masuk Playstore Apabila Ada Kesulitan Untuk Membuka Internetnya Atau Internet Tidak Terhubung Koneksinya Tidak Ada Kita Bisa Restart HP Kita Nah Seperti Ini Kita Bisa Klik Aktifkan Ulang Kita Nunggu HP Untuk Bisa Nyala Kembali Kemudian Baru Kita Gunakan Internetnya Nah Seperti Ini Playstore Sudah Bisa Terbuka Semua Maka Internet Sudah Siap Dan Bisa Untuk Digunakan Sebetulnya Pengisian Paket Internet Dengan Menggunakan Voucher Atau Isi Ulang Langsung Pada Kontra Atau Outlet Yang Menjual Paket Tanya Itu Sama Saja Cepat Habis Atau Tidaknya Semua Tergantung Pemakaian 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 Pemakaian